Pengemar Wang Ibo dan Jukalikin berselisih mengenai pemeran dalam Golden Journey Menjadi bintang besar setelah drama The Untem, Wang Ibo melakukan syuting drama yang lebih menonjol dan melanjutkan pendakiannya ke puncak Dia dan Jukalikin akan membintangi drama mendatang Golden Journey Dan baru-baru ini, kru drama secara resmi mengumumkan para pemeran dan juga merilis foto-foto drama gelombang pertama Ketambaran para bintang utama semakin meningkatkan antisipasi untuk drama ini Wang Ibo mengenakan setelah jes yang rapi dan Likin mengenai setelah jes warna merah muda yang berkelas dengan rok panjang yang serasi Pemeran utama wanita kedua yaitu Gaulu Yang meninggalkan kesan mendalam dalam perannya sebagai penjahat dalam The Story of Mingland Golden Journey berlatar belakang periode akhir Republik Tiongkok Dari tahun 1929 hingga 1934 Dan menggambarkan periode yang perlu dengan sepionase Drama ini mengikuti karakter Wang Ibo yang kecewa setelah mengalami reformasi, tarif, dan krisis keuangan Dengan dukungan dan pengaruh dari karakter Likin Ia belajar bagaimana memanfaatkan peluang di tengah perubahan jaman Ini adalah kisah tentang pertumbuhan dan ketekunan selama masa-masa sulit Sebelumnya dilaporkan para penggemar Wang Ibo dan juga Likin bertengkar sengit mengenai peringkat popularitas idola mereka Penggemar Likin khawatir dia akan dikesampingkan karena drama ini sebagian besar berkisah tentang perjalanan karakter Wang Ibo Ketika Golden Journey diumumkan secara resmi, nama Wang Ibo tercantum pertama Dalam daftar pemeran yang membuat para penggemar Likin sangat marah Kemudian para kru menyesuaikan pengumuman tersebut dan mengatur casting ke dalam tiga kolom Nama Wang Ibo berada di kolom pertama, Likin di kolom kedua, dan Wang Yang di kolom ketiga Dikabarkan juga secara loas bahwa tanggal syuting akan bertempatan dengan syuting untuk musim kedua Joy of Life Yang mungkin mempengaruhi partisipasi dari Likin Para penggemar baru tenang setelah mengetahui Likin telah menerima peran baru ini Dan juga peran di musim kedua Joy of Life Terima kasih telah menonton!